Halo teman-teman semuanya, selamat datang kembali di channel saya. Jadi di video kali ini saya bakal ngebahas bocoran event yang bakal hadir di Original Saver. Kemungkinan ada 10 event yang saya bakal bahas di video kali ini, karena udah lama juga kita gak ngebahas tentang bocoran event tersebut teman-teman ya. Nah jadi sebelum kita masuk ke pembahasan dan inti videonya, boleh dong klik tombol subscribe dan nyalakan loncengnya biar kalian tidak ketinggalan info-info terbaru dari channel ini. Oke, jadi kita yang pertama bakal ngebahas tentang event Jujutsu Kaisen dulu deh teman-teman ya. Karena besok kan bakal ada misi tiketnya. Oke, untuk misi tiketnya disini saya bakal bahas setelah rinci ya teman-teman bahwa besok jam 3 sore jangan lupa untuk login dan selesaikan quiz top up-nya sampai 250 diamond untuk mendapatkan top tiket. Oke, yang pertama disini yang harus siapin kalian jangan lupa untuk login game dapat setiket top up dalam jumlah berapapun itu masih ada dan top up 100 diamond dapat 6 tiket. Nah jadi selanjutnya kalian jangan lupa top up 250 diamond, gunakan 100 diamond di event dan gunakan 250 diamond di event Jujutsu Kaisen. Yang bakal hadir besok di original server total dari misi quiz doang kita bisa dapat 29 tiket. Jadi kita bisa draw 30 kali lah teman-teman dari pre-order kan kita dapat 1 tiket, totalnya menjadi 30 tiket. Jadi besok jangan lupa untuk meloginkan karena pastinya worth it menurut saya. Oke, jadi disini. Oke teman-teman sebelum kita masuk ke pembahasan dan videonya, disini saya mau merekomendasikan dulu tempat top up diamond murah terpercaya yaitu di Tapa Game Store. Langsung aja ke Instagramnya atau kalian cek link di deskripsi video saya. Langsung aja masuk ke link yang ada di Tapa Game Store di bionya. Langsung kalian top up game klik disini. Nah disini juga itu lengkap, kalian bisa bebas deh pilih yang mau apa, skin dan lain-lain ya. Nah jadi disini karena kita mau top up diamond mobile legend, kalian tinggal klik aja diamond mobile legend. Oke selanjutnya kalian jangan lupa untuk masukkan ID server kalian, pilih nominal diamond yang kalian mau. Contohnya kalau misalkan kalian top up diamond kop bingo, kalian tinggal klik 344 diamond ya teman-teman ya bebas atau 258 diamond. Nah selanjutnya kalian tinggal masukkan, ini pembayarannya bebas dan masukkan kode promo jika ada. Selanjutnya masukkan WhatsApp dan langsung beli sekarang di Tapa Game Store ID. Murah terpercaya teman-teman ya. Langsung aja cek link di deskripsi video saya. Ada bocoran event juga di bulan April-Maret mungkin teman-teman ya. Untuk tanggal ini saya belum tahu yaitu ada event transformer bakar resale. Oke jadi untuk event transformer ini bakar resale kemungkinan di bulan selanjutnya lah teman-teman. Di bulan puasa kemungkinan. Karena juga nanti bakal ada promo diamond juga kan. Ini menurut saya bakal lebih keren banget nih event-event yang ada di mobile legend teman-teman. Karena setelah transformer kemungkinan bakal ada promo diamond gitu kan. Nah jadi selanjutnya di 10x gacha masih biasa yaitu di 10x gacha kita bisa dapat yang namanya skin roger. Di 10x gacha dapat roger, dapat skin epic 1, dapat skin elite. Bisa juga seperti itu. Itu tergantung kehokian kita. Oke selanjutnya nanti juga bakal ada quiz siapin aja uang buat nabung dari skala untuk namanya misalkan misi kuih tersebut. Yaitu login game, top up dalam jumlah berapapun, top up 100 diamond, top up 250 diamond. Selanjutnya juga kalian jangan lupa untuk gunakan 100 diamond dan gunakan 250 diamond. Nah kalau yang transformer ini itu bisa dimana aja ya teman-teman misalkan mau beli starlight dan lain-lain. Oke selanjutnya disini saya bakal bahas lagi ada event di bulan Maret. Waduh ini kok numpuk banget bang event di bulan Maret. Iya bener sekali teman-teman di Maret April kemungkinan bakal numpuk event karena mau bulan puasa. Ya seperti biasa kita ngabuburit lah teman-teman ya. Oke yang pertama disini ada yang namanya party box atau palentin box. Ada resellnya skin legend Leslie dan ada revampnya skin spesial Bruno. Jadi ada 5x gacha, 1x gacha dan 1x gacha elite, epic dan spesial. Nah dijamin dapetin skin elite gratis ketika kita ngegacha menggunakan tiket tersebut. Nah untuk phraseballnya disini masih ada kolektor Benedetta, ada lagi Kufra, Jowhead, Valir dan ada skin legendnya Leslie. Nah jadi next selanjutnya disini juga nanti kalian jangan lupa teman-teman untuk selesaikan misi dan pre-order. Eh bukan pre-order ya misi dulu nih. Kalian jangan lupa untuk login game, selesaikan 1 pertandingan, bagikan event, top up 20 diamond. Diamond dan selanjutnya ya seperti biasa disini masih bocoran untuk misi quiznya. Dan nanti kalian bisa tukarkan ke yang namanya Twi'lek, eh bukan Twi'lek ya kayak ke advance atau ke yang normal lah. Teman-teman ada yang biru dan ada yang ungu. Jadi ketika kita gacha menggunakan yang ungu, kita bisa dapetin skin epic kalau hoki. Kalau tidak hoki kayaknya skin spesial bahkan skin elite. Oke, mungkin disini saya bakal bahas tentang event promo diamond dulu deh teman-teman. Oke untuk promo diamond kemungkinan bakal hadir di bulan Mei atau bulan Juni di original server yaitu 515. Dan skin gratisnya bakal jatuh kepada skin Rafaela. Nah jadi pengguna Rafaela disini kalian bisa tuh dapetin yang namanya skin gratis nanti ketika rilis di original server. Yaitu skin Rafaela dan ada lagi skin epicnya Hanabi yaitu kemungkinan gacha ya teman-teman ya. Dan selanjutnya ada kemungkinan juga eventnya bakal ada selesaikan quiz, login game, top up dan misalkan menggunakan Rafaela dan lain-lain teman-teman. Yaitu totalnya misalkan setiap harinya kita bisa dapet 60 promo diamond dan ada kemungkinan juga kita bisa menggunakan yang namanya tips undang teman. Yaitu kita bisa menggunakan bug, chat global kayak gitulah mungkin teman-teman ya nanti di original server. Oke selanjutnya disini bakal saya bahas lagi ada event dimana disini bakal hadirnya Grand Collection di original server pada tanggal 4 Maret. Yaitu skinnya siapa ya ini? Nathan ya teman-teman ya Nathan. Disini kita bakal coba di peraturan ada lagi di 10x gacha ya ini kita bisa gacha 10x dan kita juga bisa gunakan Crystal of Aurora teman-teman ya. Nah jadi disini ada token gratisnya juga seperti biasa ya kita bisa dapetin token gratis untuk phraseball kita bisa lihat disini ada phraseballnya itu ada kolektor dari Nathan ya ada lagi kolektor Nana dan ada lagi kolektor dari Silvana. Nah dan berikutnya ada skin elite, skin normal dan skin spesialnya. Ini untuk kolektor di bulan Maret nanti. Di bawah juga ada itu ya teman-teman ya hero Natan nya juga ada lagi dari skin fragment. Disini kalian juga bisa menggunakan gacha tips hemat sih ada sih sebenarnya pakai tips hemat cuman saya jarang gitu kan kebas kolektor dengan tips hemat kecuali ada skin yang baru seperti kayak skin link gitu kan banyak yang ngincar ya kemungkinan saya bakal bahas teman-teman ya karena disini belum ada juga pilihan skin link tersebut. Ini bakal rilis di original server yaitu di bulan Maret nanti. Oke selanjutnya disini saya bakal bahas tentang Starlight di bulan Maret nih teman-teman ya ternyata udah bisa kita lihat dan kita bisa membelinya dengan harga masih tetap yaitu 300 diamond. Ketika kita di shop ya pertumbuhan dan lain-lain disini bisa kalian lihat ya kita coba deh untuk lihat buka disini menu kirim dan kita contohnya kita bisa klik kirim yaitu dengan tetap 300 diamond untuk Starlight di bulan Maret tersebut. Nah jadi disini kalian juga ada quiznya untuk di bulan Maret nanti teman-teman ya itu quiz stage dan lain-lain hak istimewa juga kayaknya masih sama cuman disini ada lagi baru deh ya teman-teman teman-teman ya shop. Untuk Starlightnya mana ya kita coba klik kita beli pertama nah jadi disini pembelian pertama ini oh ini yang buat dapetin hero teman-teman dan dapetin skin. Saya pengen lihat dimana ya Starlightnya untuk untuk klaim Starlightnya gitu kan si apa si skin barunya gitu kan teman-teman ya oh ini freezeball oh seperti ini jadi Starlight tanggal 1 bulan 3 di original server. Nah jadi disini ada skin Starlightnya si apa ini namanya si barajan hero valentine dan ada lagi yang namanya ini painted ya painted ada lagi ini painted kan tuh painted skin. Ada lagi ini kalau nggak salah itu sacred statue ya teman-teman ya. Nah seperti biasa kalian nanti bisa beli dengan harga 300 diamond karena di akun saya ini udah punya untuk skinnya. Jadi kalian nanti bakal bisa dengan harga 300 diamond masih tetap ya tidak ada perubahan untuk Starlight selanjutnya. Jadi kemungkinan Starlight Februari Maret April sampai Juni Juli Agustus ke depan ya kemungkinan masih tetap di 300 diamond. Jadi menurut saya kalau misalkan kemarin kita kan saya punya tuh satu teman-teman yang untuk Starlight ini masih ada satu kemarin saya beli takutnya kan ada kemahalan gitu kan di next selanjutnya. Cuman disini saya udah siapin juga satu kan nanti kita bakal gunakan Starlight di bulan selanjutnya. Oke jadi itu aja untuk pembahasan kali ini teman-teman ya. Jadi kalau misalkan nanti ada perubahan dari event ini ada update-an saya bakal bahas di next video. Itu aja dan sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye. Sampai jumpa di video selanjutnya.